Misil canggih Xiongfeng-3 ditembakkan dari darat ke laut dalam rangka latihan uji coba. Misil melesat sembari membentuk ekor panjang di belakangnya. Targetnya adalah kapal ROCS Tahu atau ARS 552 yang terletak 50 mil dari pantai. Fajar belum menyingsing, tetapi banyak penggemar militer sudah mengambil posisi di lokasi dengan kamera profesional mereka. Saat pagi tiba, semua orang sudah siap untuk menangkap momen yang menakjubkan. Latihan tembak prasisi laut dan udara tahun ini diselenggarakan oleh Markas Besar Angkatan Udara pada 9 Agustus di pangkalan udara Jiofeng-pingtung. Uji coba dimulai pada pukul 7 lewat 26 menit pagi dan misil berhasil ditembakan dengan lancar dan mengenai sasaran. Namun, intersepsi rudal berbasis darat yang awalnya dijatuhkan pada pukul 5 pagi tidak dapat mengunci target sehingga tidak dilakukan peluncuran. Misil Siongfeng-3 memiliki performa yang kuat dan juga dikenal sebagai pembasmi kapal induk, serta menjadi salah satu kekuatan utama militer nasional Taiwan. Selain itu, Angkatan Udara telah mendeteksi 11 pesawat dari negara lain dari tanggal 8 hingga 9 Agustus pukul 6 sore. Kementerian Pertahanan menekankan kalau mereka akan terus melakukan pengawasan ketat. Kementerian Pertahanan menekankan kalau mereka akan terus melakukan pengawasan ketat. Kementerian Pertahanan menekankan kalau mereka akan terus melakukan pengawasan ketat. Kementerian Pertahanan menekankan kalau mereka akan terus melakukan pengawasan ketat.